Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my video Nah, kali ini Aku mau bahas Tentang Mengapa tubuh kalian itu Sering banget merasakan lelah Atau cepat lelah Atau udah lelah Semakin lelah Entah karena kalian itu banyak aktivitas Ataupun gak jarang sih Kayak aku ya teman-teman yang memang Gak banyak aktivitasnya kayak mageran bahkan Tapi dia tuh ya cepat lelah Karena gak tau-tapak kayak Ya cepat capek Padahal sebenarnya kalau aku lihat Mereka tuh gak banyak gitu terjadi Nah, kira-kira Apa sih yang bisa bikin kalian itu cepat lelah Nah, itu bakal aku bahas Dalam video kali ini So, jangan lupa like, share, subscribe Nah, apa sih yang bisa bikin kalian itu lelah Disini aku punya tiga fakta Yang aku dapet Entah aku nanya Entah juga dari artikel Artikel-artikel mengenai kesehatan itu Nah, yang pertama itu yang bisa kalian bikin cepat lelah Aku sambil minum ya Yang pertama dari tiga itu adalah Kurangnya olahraga Nah, kenapa? Sebenarnya kalian tuh gak bisa mengabaikan olahraga Jadi kayak Udah lah olahraga doang Jadi kayak istilahnya Jangan menganggap remeh masalah olahraga Mengapa? Karena Kalau misalkan kalian merasa Tidur kalian udah cukup nih Kayak 6 jam per hari Kayak kalian gak tidur malam Tapi kalian masih tetap lelah Masih tetap merasa lelah Nah, itu karena kalian tidak berolahraga Atau kalian lebih mengabaikan olahraga Mengapa? Karena olahraga itu Bisa membuat tidur kalian itu Kualitasnya lebih baik Jadi, kalau pun kalian jamnya itu pas Buat tidur Kayak waktu kalian untuk tidur itu pas Gak lebih ataupun gak kurang Tapi belum tentu kan Kalau misalkan tidur kalian itu berkualitas Siapa yang bisa jamin Kalau tidur kalian berkualitas Jadi, disini Olahraga itu sangat amat penting Apalagi buat kita yang masih muda Walaupun kita masih belum bisa ngerasain efek dari olahraga itu Ya, nanti ke depannya kita akan merasakan Kayaknya sedikit demi sedikit Karena itu kan betul-betul banget Itu pas kita udah tua atau udah dewas Udah tua ya Udah berumur Jadi, jangan anggap remeh dia olahraga Dan juga Kalian harus memilih waktu olahraga secara tepat Jadi, jangan memilih waktu olahraga Dekat dengan waktu tidur kalian Kenapa? Karena walaupun kita lelah Pas olahraga itu kita lelahkan Terus dari itu kita memilih Untuk tidur sebenarnya itu tuh kurang direkomendasikan Karena bah, setelah olahraga itu Capainya itu bukan mengakibatkan tidur kita tuh Kualitasnya itu baik Tapi malah bikin kita gak tidur Jadi, kalau lelah ya istirahat aja Tapi, kalau bisa jangan tidur Baiknya, kalian itu olahraga minimal 3 jam Sebelum waktu tidur kalian Dan olahraga yang tidak membuat terlalu lelah juga bisa seperti misalkan jogging atau yoga Nah, alasan yang kedua itu adalah stress Jadi, stress entah karena banyak tugas Stres entah karena hal-hal lain yang membuat kalian stress itu bisa mengakibatkan kalian cepat lelah Karena kalau misalkan nih kalian tidur Karena stress Terus kalian memilih, udah lah gue tidur aja Sekarang tidur Nah, itu akan membuat kalian mimpi buruk Dan membuat kalian lebih merasa lelah gitu Karena mimpi buruk Jadi, buat teman-teman Aku saranin jangan terlalu stress-stress Dulu aku orangnya terlalu bikin hal kecil tuh Aku pikirin aku tidak menjadi hal besar gitu Jadi, kayak Kalau bisa jangan Saya ingat diri kalian untuk tidak membuat stress Let it flow Percaya Kalau kalian udah berusaha Berikan semuanya kepada Allah Insya Allah Semuanya akan memiliki Insya Allah Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya Jadi, apa yang udah kalian kerjakan Apa yang udah kalian tanam Itulah yang akan kalian tuai Jadi, jangan Jangan berkecil hati Jangan sedih Jangan stress Kalau kalian sudah melakukan banyak hal Tapi hasilnya buruk Jadi, gak akan sampai situ aja Kok pasti kalian akan dapat yang lain So, jangan stress ya Biar kalian pun gak akan cepat lelah Kalau kalian udah stress Kalian lelah Makin lelah Yaudah Nah, alasannya ketiga Yang terakhir nih Apa sih yang terakhir Yaitu adalah Mengonsumsi air putih So, buat kalian nih Yang kering banget Praktifitas Ataupun yang enggak Air putih itu sangat amat penting Yang kalian gak suka minum Mulai detik ini Kalian harus suka minum air putih Kenapa aku bilang harus suka? Karena itu bener-bener Tubuh kita itu Terdiri dari Air yang lebih banyak Sekitar kejumpulan 80% Maaf, aku lupa Aku bukan ahli di bidang kesehatan Sebenarnya Jadi, kayaknya Kalian boleh parisip aku salah Pokoknya Kita itu lebih banyak Tubuh kita itu lebih banyak Terdiri dari air So, kalau kalian kekurangan air Logiknya Kalian juga kekurangan Dari sebagian tubuh kalian Jadi, gak aneh Kalau kalian merasa lemah Dan minumlah 8 gelas setiap hari Mungkin kalau kalian fikir 8 gelas itu berat Sebenarnya gak kok Kalau kalian udah melakukan itu Kayak Gak akan kerasa ke satu gelas Satu gelas Kan kalian gak bisa Nyalakan itu 8 gelas Berturut-turut kan Kalian masih punya waktu Selama 24 jam Terus Jangan Ya, jangan mengabaikan minum Karena apalagi Kalau kalian yang punya Mobilitas tinggi Aktifitas tinggi itu Kalian Butuh banget air Biar kalian tuh gak dehidrasi Kalau kalian udah dehidrasi Biasanya itu kalian Bisa pusing Dan juga lelah Cepat lelah Jadi, akan mengganggu aktivitas kalian Jadi, jangan 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 Lebih baik lagi Alangkah baiknya Kalian itu Membawa air minum Jadi, kalian bisa bawa dari rumah Biar Biar kalian tuh Gak lupa sama minum Nanti, walaupun habis Kalian kan bisa isi Di tempat makan Di kosan teman Kalian boleh isi Jadi, kayak Gak apa-apa kok Sekarang banyak orang Yang ke kantor Ke kampus Cewek cowok Mereka membawa tambuler Itu udah gak aneh Itu udah gak Udah gak aneh lah Buat kalian Jadi, kayak Lama-lama gue gak mau Buat tambuler Kayak anak kecil Udah Udah gak ada lagi Jaman-zaman ini Sekarang Cukupilah kebutuhan kalian Biar Sayanginlah diri kalian Biar diri kalian pun akan Sayang kepada kalian Jadikan diri kalian Malah akan menyongkong Atau membantu semua aktivitas kalian Sehingga berjalan dengan Nah, itu dia tadi Tips dari aku Ada tiga manfaat Ada tiga tips Yang menyebabkan Kalian bisa cepat melah Semoga bermanfaat Kita sama-sama Hidup sehat Biar kita tetap sehat Semuanya juga lancar Aku berdoa juga Untuk kalian Nah, semoga bermanfaatnya Dan kalau punya kritik Atau saran Aku sangat terjumpa banget Kalian boleh komen di bawah Atau mau bikinin video apa Kalian boleh So, jangan lupa Like, share, subscribe Semoga bermanfaat Adak Salamanku